Semacam ininya nih. Nah, luar biasa. Papan tulisnya, kita coba tulis di sini. Wow, keren sekali. Halo, pemirsa. Balik lagi di channel Dione Bongkar, membongkar apapun yang bisa dibongkar. Dan kali ini, saya kedatangan produk bagus banget ini, pemirsa. Nah, ini dia produknya ya. Ini adalah sebuah meja lipat anak ya. Tuh, luar biasa. Ini meja lipatnya itu karakternya macam-macam ya. Ini saya dapet dua. Dan modelnya pun ini ada beberapa macam juga. Kalau yang ini, dia meja to ya. Sedangkan yang ini, dia meja ada papan tulisnya, pemirsa. Wih, keren sekali. Nah, ini kita coba lihat ya. Kita coba review dulu seperti apa kebagusan dari meja ini, pemirsa. Jadi, ini beda kayak meja-meja pada umumnya, pemirsa. Selain kayunya bagus, ini pun bisa custom ya. Jadi, kita bisa custom untuk posternya sendiri ya. Tuh, kayak gini. Jadi, kalau misalkan pemirsa di rumah pengen posternya, misalnya di sini ada gambar pemandangan, ini bisa sekali, pemirsa. Jadi, kalau untuk produknya itu sendiri, untuk meja yang ini ya, ini kan produksinya dari Nuha ya. Nah, ini bisa dilihat tuh ya. Nuha Production, ya. Nuha Store. Ini, dia menyediakan meja-meja yang kayak begini itu. ininya, apa, motifnya atau gambarnya itu lebih ke arah pendidikan untuk anak-anak SD dan TK. Nih, kayak gini kan. Ini jadi, mengajarkan anak belajar mengeja atau mengenal nama-nama benda-benda ya. Kayak gini. A, apel, B, bebek, dan yang lainnya. Oke, nah sekarang kita coba buka dulu ya. Ini masih di lakban, jadi kita buka satu persatu. Ya. Oke, sudah. Ini dia, produknya. Wah, mantap ya. Jadi, gambar posternya ini dilapisi oleh plastik agar tidak mudah rusak dan kotor ya, pemirsa. Tuh, kayak gini. Dan ini ada kayak pegangannya, jadi bisa dibawa bau-bau kemana-mana ya. Lebih efektif ya. Oke, sekarang kita coba buka ininya, kakinya. Kayak gimana? Nah, ini kakinya ya. Kita bisa buka kayak gini. Wow, tuh ya. Dan ini bisa kita simpan atau letakkan di depan anak kita atau murid kita atau siapapun itu yang judulnya anak-anak. Ya, sebenarnya pakai orang-orang dewasa juga bisa ya. Saya juga, ya sering juga sih di rumah pakai ini. Buat belajar, buat ngaji ya. Nah, ini bisa sekali pemirsa. Wah, luar biasa. Dan ini, ini sangat kokoh ya. Kokoh. Dia sudah dites untuk ngangkat beban bisa sampai kalau tidak salah itu sekitar 20-30 kg ini masih kuat ya. Kalau 50, kayaknya sih masih kuat juga. Karena kenapa? Karena ini dibuat dari kayu yang memang betul-betul kuat ya, pemirsa. Tuh. Kayu yang berkualitas dan finishing-nya juga. Perhatikan. Nah, ini ya. Tuh. Finishing-nya ini rapi sekali, pemirsa. Tuh ya. Rapi ya. Kemudian di bagian sininya juga sama. Tuh. Rapi ya. Oh, luar biasa. Sudah dibalut dengan fernisan yang bikin kayunya itu tampak lebih cakep tentunya. Ini dia. Ini untuk model yang pertama ya, pemirsa ya. Model yang pertama kayak gini. Dan kita coba lihat model yang kedua. Yaitu ini, pemirsa. Ini kebetulan sudah saya buka. Tidak sengaja kebuka gitu pas kemarin datang barengnya. Yuk, kita sekarang coba lihat aja dulu. Ini kita sampingin dulu ya. Sampingin dulu. Iya, seperti ini. Dan ini dia produknya. Tuh. Wow. Oke, ini kita coba langsung buka aja kakinya. Kurang lebih sama ya kalau untuk ininya. Nah, cuman yang membedakan ini modelnya itu ada semacam ininya nih. Nah, luar biasa. Papan tulisnya. Jadi, selain nanti anak bisa belajar menulis dan mereka juga bisa belajar menulis di papan tulis langsung pakai spidol tentunya, pemirsa. Oke, kita coba tes apakah ini bisa ditulis pakai spidol ya. Nah, ini saya udah ambil spidolnya. Oke, kita coba tes ya. Apakah bagus? Ya. Kita coba tulis di sini. Wow. Mantap, pemirsa. Bismillah ya. Wow. Keren sekali. Mantap, pemirsa. Dan ini tentunya bisa dihapus ya. Tuh, bisa dihapus pakai penghapus ya. Penghapusnya kebetulan nggak ada saya. Belum beli ya. Jadi, selain anak-anak bisa menulis di sini atau belajar membaca, belajar ngaji di sini dan ini tentunya bisa nahan bobot yang tadi sudah saya jelaskan. Ini juga bisa belajar nulis pakai apa namanya? Spidol ya. Spidol di papan tulisnya. Whiteboardnya. Wedeh. Kalau sudah belajar, tinggal ini ditutup begini dan kakinya juga sama tinggal ditutup begini juga, pemirsa. Wow, keren sekali. Keren kan produknya? Dan ini bisa kalian dapatkan atau kalian order hanya ada di Nuha Production atau Nuha Store. Nomor konteknya udah saya pasang di kolom deskripsi. Tinggal kalian hubungi aja langsung ownernya ya. Langsung order aja. Kalau di Karawang dan sekitarnya ini pengiriman free ya. Tanpa ongkir. Wow, luar biasa sekali. Mantap ya. Oke, mungkin gitu aja ya bongkar budu kita kali ini. Sekali lagi, ini adalah meja lipat anak dengan karakter unik yang bisa custom atau bisa sesuai keinginan pesanannya. Oh iya, saya lupa nih. Tadi ini gambarnya tuh kayak gini ya. Tuh, ada sekolah tapis menuntut ilmu jalan menuju surga dan yang lainnya. Tentunya ini adalah produk homemade yang luar biasa berkualitas. Oke, untuk harga dan informasi pemesanan bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Sudah saya pasang disitu tinggal ditengokin aja. Oke, mungkin gitu aja. Sampai ketemu lagi di bongkar budu selanjutnya masih dengan Dika di channel Dino Bongkar. Bye-bye. Hihihi. Beresin dulu. Sudah kelar. Oke. Yo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.